Setelah 32 tahun hilang, penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali merebab. Hingga 14 Juni 2022, 155 ribuan hewan seperti sapi, kerbau, dan hewan ternak lainnya telah terinfeksi dan 760 mati. Kok bisa? Muncul lagi di Indonesia. Yuk kita ulas! Di Indonesia, wabah PMK pertama kali muncul pada 1887 di Malang, Jawa Timur. Sepanjang 103 tahun, Indonesia berjibaku dengan PMK. Hingga pada 1990, dinyatakan bebas oleh World Organization for Animal Health atau OIE. Secara global, PMK muncul lagi dan menyebar sejak 2019. Namun Indonesia masuk dalam 68 negara bebas wabah PMK oleh OIE. Namun di 2022 ini, kemunculannya ditengarai meningkatnya impor daging dan ternak dari negara yang belum bebas PMK, seperti India dan Brazil. Lewat Judicial Review Pasal 36 dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan pada 2015 di Mahkamah Konstitusi, Indonesia bisa mengimpor semua daging dari negara yang belum bebas PMK. Namun, MK dalam putusannya menolak permohonan uji materi itu. Lemahnya pengawasan dari Kementerian Pertanian dan lembaga lainnya menjadi salah satu penyebab munculnya PMK di Indonesia. Para peneliti sudah memprediksi, PMK akan muncul lagi di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!